Baik, selamat malam. Kami dari NTMC Korlantas Polri kembali menginformasikan perkembangan arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Polri Minggu 8 Mei 2022. Bisa kita lihat bersama untuk kawasan yang pertama dari Tol Gat Ciawi, Jawa Barat. Kondisi arus lalu lintas pada malam hari ini dari arah puncak yang akan menuju ke Jagorawi terpantau dalam keadaan rame dan lancar, di mana kendaraan masih melaju dengan kecepatan 40 hingga 45 km per jam. Kami himbau bagi para pengendara yang berencana melintasi kawasan ini agar tetap ikuti arahan petugas kami di lapangan mengingat hingga saat ini situasi masih bersifat situasional. Dan selanjutnya, kita beralih ke kawasan Pospol Indubrobes, Jawa Tengah. Kondisi arus lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke Jakarta hingga malam hari ini masih terpantau dalam keadaan rame dan lancar, begitu pun dari arah Jakarta yang akan menuju Tegal dan Semarang hingga saat ini pun masih terpantau dalam keadaan rame. Di mana kendaraan pada malam hari ini lebih dinominasi oleh kendaraan pribadi. Untuk itu, harap diantisipasi para pengendara yang akan melewati jalur ini karena banyaknya aktivitas warga yang akan menyeberang jalan ke Pasar Indubrobes. Dan pendengar, perlu kami informasikan bahwa Polri sedang melakukan rekayasa one-way yang sudah dimulai siang tadi pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dari gerbang tol Kali Kangkung KM 414 sampai dengan KM 66 tol Jakarta Cikampek dan dilanjutkan kontraflow sampai KM 28. Untuk berakhirnya pelaksanaan one-way dan perpanjang waktunya bersifat situasional atau dikreasi kepolisian sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Mudik aman, mudik sehat. Selamat malam, salam presisi.